hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di wawah repair kita teman-teman kali ini ada yang tahu saya memegang realme apa ya ini adalah realme C3 ya yang dimana disini kondisinya yaitu layarnya pecah atau LCD nya pecah karena terjatuh ini bisa kita lihat walaupun sudah pecah ya tapi bisa masih bisa digunakan Hai tapi pemiliknya ingin menggantinya tetapnya karena berbahaya juga ya karena LCD nya sudah pecah seperti itu bisa terkena tangan saat kita menggunakannya maka disini saya ingin membagikan tutorial cara membuka atau membongkar realme C3 ini ya sekaligus mengganti LCD nya ya dari awal sampai akhir atau full video ya Oke teman-teman bisa langsung saja menyaksikan dari awal sampai akhir bagaimana prosesnya dari sini dari sudut sini kita bisa membukanya ya teman-teman juga tahu bagaimana cara membuka realme C3 ini cukup mudah ya apabila teman-teman memiliki masalah seperti ini ingin mengganti LCD sendiri agar lebih hemat dan aman bisa ikuti tutorial yang saya berikan ini semoga berhasil dan sukses ya nah ini sudah terbuka backdoor nya ingat teman-teman saat membuka perhatikan semua bautnya juga semua langkah-langkah yang sudah kita tempuh ya ingat dimana bautnya bautnya harus diingat semua jadi pavila sud LCD sudah terpasang jadi kita mudah untuk menutupnya kembali tanpa ada kekurangan dan kesalahannya ini dia proses pembongkaran atau membuka penutup mesinnya ada berkisar 10 atau 12 baut ya untuk mengikat tutup mesin ini teman-teman bisa lihat sendiri seperti inilah nah ini dia dan fingerprintnya langsung tercabut ya syukur saja tidak putus jadi harus lebih hati-hati lagi nah ini kameranya nah kita langsung saja mencabut soket baterainya ya nah ini cara mencabut baterai Realme C3 tarik saja seperti ini karena untuk lemnya lumayan kuat ya lumayan keras nah seperti ini cabut saja ini adalah baterai Realme C3 untuk mencabut LCD atau membuka LCD ini dia soketnya soket LCD ya nah dan ini adalah mesin dari Realme C3 seperti yang kita lihat ini adalah kondisi mesin Realme C3 ya ini dia mesinnya kita pasang kembali karena untuk memasang atau mengganti LCD seharusnya tidak perlu membongkar mesin lagi ya tadi saya hanya ingin memperlihatkan bagaimana kondisi mesinnya saja nah setelah ini terbongkar ini dia LCD yang lama yang pecah kita bisa langsung panaskan saja ya panaskan menggunakan blower panaskan sampai lemnya lunak atau lembut ya dan mudah untuk dicabut atau dibuka seperti ini kelilingkan suhu panas ini atau blower ini di setiap frame dari Realme C3 ini panaskan kita tunggu kalau kira-kira sudah melunak baru bisa kita angkat ya nah sepertinya ini udah mulai lekang saya mencari alat penyongket nah ini dia alat penyongket tidak dapat jadi saya menggunakan cutter ya jadi lumayan ngeri juga sebenarnya sih kalau bisa ya menggunakan ini ya ada alat penyongkelnya bisa tapi disini saya entah kemana saya sudah tidak tahu mesinnya pun terjatuh oke kita cabut saja ya biar lebih aman kita cabut saja nah ini pecah-pecahan kaca dari LCD ini harus hati-hati ya jangan sampai terkena tangan karena pecah-pecahannya ini seperti memang kaca halus ya kalau masuk ke tangan kan sulit-sulit juga untuk ininya mencabutnya oke kita panaskan sekali lagi agar lemnya lekang kita panaskan saja nah ini dia sudah ketemu alat penyongkel yang saya katakan tadi ini adalah besi ya nah seperti ini kita congkel saja hati-hati saat congkelnya jangan sampai merusak frame atau wingkai kita panaskan lagi agar lemnya benar-benar lunak ya oke sudah terangkat LCD nya oke harus hati-hati ini nah ini adalah LCD Realme C3 ya lem pabrikan memang lebih keras ya atau lebih kuat nah ini sudah terbongkar ini dia LCD nya jadi kita singkirkan terlebih dahulu LCD yang lama ya nah ini mesinnya langsung kita pasang seperti ini ya ingat ingat saat anda ingin mengganti LCD jangan langsung memasangnya menggunakan lamp ya kita harus coba LCD yang baru terlebih dahulu ini apakah beroperasi dengan baik atau tidak jadi biasanya kalau kita beli di all shop apabila setelah kita coba seperti ini tidak baik atau touch screen nya macet atau bergerak sendiri itu bisa ditukar ya bisa kita tukar kembali ke 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 penjualnya ya nah ini langsung kita coba seperti ini ya tanpa ada pengelemannya ingat segelnya juga jangan sampai rusak agar apabila LCD nya tidak layak kita bisa mengembalikannya dengan segel masih utuh ya langsung bisa pasang soketnya saja terlebih dahulu nah soketnya sudah terpasang kita pasang baterai nah setelah itu lalu kita coba nyalakan seperti ini ya oke LCD nya sudah nyala kita tunggu loading nya bagaimana proses dan tampilannya nanti ya buka LCD nilai apa kaya oke sambil menunggu jangan lupa klik tombol subscribe ya like dan komen juga apabila ingin bertanya-tanya seputar dunia smartphone mudah-mudahan saya akan membalas dan memberikan solusi kepada teman-teman yang membutuhkannya ya sekali lagi ingat klik tombol subscribe oke ini realme c3 nya sudah tampil ya nah seperti ini kita lihat sepertinya beroperasi dengan baik ya ya sangat smooth ya sangat mulus oke setelah kita cek seperti ini kita bisa pastikan LCD ini oke ya jadi tidak perlu untuk menggantinya mengganti dengan yang baru ya setelah bisa memastikan langsung kita cabut plastik di belakang ini ya stick cabut plastik belakang ini dan juga kita copot segelnya ini ini dia kertas segelnya langsung kita copot saja karena sudah kita pastikan bahwasannya LCD ini bagus ya ini LCD yang lama jangan lupa ini ini adalah penyaring suara ya speaker ya seperti jaring-jaring yang ada di speaker operator untuk menelponnya agar suaranya lebih jernih dan tersaring lah ya ini jangan lupa kita ambil dari LCD yang lama ya lalu kita pasang kembali di sini di posisinya semula nah setelah seperti itu kita bisa langsung untuk menglem LCD baru ini atau memasangnya ya ingat saat menaruh lem jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit ya kalau terlalu banyak maka terlihat jelek karena lemnya akan keluar dari bingkai dan apabila terlalu sedikit LCD nya tidak kuat ya terkadang ada kejadian setelah mengganti LCD LCD nya lepas sendiri atau lekang ya itu disebabkan karena kurangnya lem ya jadi saat kita memasang lem ini kita kira-kira saja apakah ini sedang-sedang saja atau sudah cukup sebenarnya kita tahu sendiri di situ ya intinya jangan terlalu banyak dan jangan juga terlalu sedikit ya oke kita taruh lem seperti ini pastikan lemnya terlebih dahulu dengan rapi ya taruh saja di sisinya perlahan perlahan oke setelah kita pastikan lemnya cukup langsung saja kita memasang LCD yang baru ya pastikan sudut kiri kanan atas bawah tepat ya tidak ada terganjal sesuatu apapun langsung kita pasang mesinnya ya ingat saat pemasangan mesin jangan terburu-buru dan jangan eh tidak fokus ya karena bisa disebabkan berbahaya untuk LCD nanti ya apabila terburu-buru santai-santai saja nah ini kabel antena antena sinyal oke sudah terpasang langsung kita pasang soket LCD ya nah seperti ini kalau sudah soket LCD terpasang lalu kita tutup dengan pelapis plastik untuk baterai ya dan langsung kita pasang baterainya maaf terbalik nah ini seperti ini posisinya pastikan semuanya dudukannya tepat ya tidak ada terganjal sesuatu apapun di mesin oke ini fingerprintnya juga harus terpasang oke kita langsung pasang baterai disini nah ini penutup mesin tadi ya plastik penutup mesin jadi pastikan dudukannya tepat juga setelah tepat baru kita bisa mengikat dengan baut ya oke ini proses pengikatan baut ya atau penutupan santai-santai saja jangan terburu-buru tutorial ini cukup mudah dilakukan ya teman-teman untuk selain untuk menghemat biaya kita kita juga bisa menambah ilmu ya disini karena kita bisa membongkar pasang LCD Realme C3 ini dengan mudah dan benar ya oke saya disini bingung juga kenapa bautnya tidak bisa terpasang ya baut yang dibawah fingerprint pastikan semuanya oke pastikan semuanya oke ya nah baut ini bingung jasa-jasa ya kita pasang baut yang lain saja karena itu tidak berpengaruh juga kan karena baut yang lain sudah terpasang dengan oke 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 langsung kita tutup penutup belakang atau backdoor nya kalau sudah selesai perlahan penutupannya ini saat menutup backdoor ini harus hati-hati ya kekuatan tangan jangan berada di LCD karena itu bisa fatal ya bisa pecah ya kalau kita tekan kekuatan tangan di belakangnya ya belakang atau tutup belakang jangan berada di LCD nya oke urut pelan-pelan jangan terburu-buru pastikan semua framenya rapi ya lalu kita pasang sim tray setelah itu langsung kita coba ya nah seperti ini kita tunggu loadingnya kita coba sekali lagi apakah LCD nya benar-benar bisa beroperasi dengan baik atau tidak mudah-mudahan bisa ya teman-teman semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe sekali lagi di channel saya agar saya lebih bersemangat channel Wowo Repair untuk memberikan tips dan trick oke nah ini oke ya LCD nya ya oke sekian dari saya salam Wowo Repair dan semoga saya selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh